Presiden RI Joko Widodo meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung cerata Purwakarta, Jawa Barat, Kamisial. Proyek PLTS terapung cerata tersebut akan menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 192 MWP atau MWP dengan luas 200 hektare. Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung cerata Purwakarta, Jawa Barat, Kamisial. Proyek PLTS terapung cerata ini akan menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 192 MWP atau MWP dengan luas 200 hektare. PLTS ini dibangun di atas waduk cerata yang berlokasi di tiga kabupaten di Jawa Barat yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat dengan proses pengerjaan selama tiga tahun. Proyek PLTS ini merupakan bentuk kolaborasi global antara PT PLN Persero melalui subholding PLN Nusantara Power dan perusahaan asal Uni Emirat Arab UEI Masdar. PLTS ini merupakan bentuk politik tenaga surya yang voting yang terbesar di Asia Tenggara. PLTS ini merupakan bentuk politik tenaga surya yang dimiliki. Karena kita bisa melalui tenaga surya, power power. PLTS terapung cirata ini merupakan proyek strategis nasional yang memasok energi bersih untuk sistem kelistrikan wilayah Jawa dan Bali. Dengan kapasitas yang masif, PLTS ini akan memberikan kontribusi penambahan bauran energi baru terbarukan atau EBT sebagai wujud komitmen dan kepedulian negara terhadap lingkungan. Alhamdulillah, hari ini Presiden meresmikan PLTS Apung Cirata, 192 megawatt peak, yaitu PLTS Apung yang terbesar di Asia Tengah. PLTS Apung Cirata ini adalah hasil kerjasama kolaborasi internasional. Antara United Arab Emirates dengan Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh PT PLN Persero, yang kemudian menugaskan pada PT PLN Antara Power, bekerjasama dengan masjid, perusahaan power dari penyelidikan. Kolaborasi ini, baik itu kolaborasi dalam investasi kepemilikan dari PLN. Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir berkesempatan untuk meninjau lokasi proyek PLTS dan dipandu oleh Direktur Utama PLN Dharma Wan Prasojo.